Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lubung Berani Apa kabarnya teman-teman sekalian Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya Nah di video kali ini saya ingin membahas tentang Aquarium ikan gurame albino nih teman-teman Yang mana aquarium ini sebelumnya menggunakan Tank 80x40 tinggi 40 Dan saya sudah jual tanknya Saya gantikan dengan tank ukuran 80x40 tingginya 50 Perbedaannya cuma tinggi aquariumnya saja Kemudian backgroundnya Sebelumnya backgroundnya itu warna hitam Tapi disini saya ubah menjadi warna putih Karena menyesuaikan dengan warna ikan gurame albino Nah disini saya ingin membahas tentang Apa saja sih perawatan yang saya lakukan di aquarium gurame albino ini teman-teman Jadi sebelum kita lanjut membahas lebih dalam Ada baiknya dukung terus channel Lubung Berani dengan cara subscribe Like, comment, serta share videonya Agar channel Lubung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian Ambil sisi positif dari video ini Sisi negatifnya silahkan dibuang Baik teman-teman kita lanjutkan ke pembahasannya Disini tank 80 cm ini Saya menggunakan Aquarium Ukuran 80x40 tingginya 50 Kemudian pompanya saya menggunakan 2000 liter per jam Ya mereknya Hikari Kemudian untuk pipanya ini pipa Seukuran pipa bening ya Itu ukurannya saya kurang tahu Tapi disini saya beli di toko bangunan Yaitu pipa untuk instalasi listrik Kabel listrik ya Disini Kemudian untuk filtrasinya Disini saya menggunakan filter talang Dua tingkat Yang bagian atasnya mekanis Sama seperti tank-tank aquarium saya yang lain Kemudian di bawahnya itu biologis teman-teman Nah perbedaannya dengan tank yang lain Untuk biologisnya disini Bioring dan biobal saja Dengan Sistem filternya itu White dry system Yang mana saya bikin sendiri filternya ini Kemudian lubang output filternya saya bikin dua Karena menyesuaikan pompanya ya Takutnya luber nanti Saya bikin dua Dengan lubang outputnya itu Pipa setengah Nah disini Sebenarnya ikan gurame albinonya ini Ada dua teman-teman Yang satunya itu Saya pisahkan ya dari sini Karena dia suka berkelahi dengan yang ini Jadi luka-luka badan yang satunya Karena gurame yang satunya itu agak kecil Jadi diserang terus dengan yang ini Saya pisahkan Saya pindahkan di kolam Nah untuk di dalam aquarium ini Cuma ada dua ekor ikan Yaitu ikan gurame dan Ikan sapu-sapu albinonya Nah disini teman-teman Airnya sudah Running ya Atau filternya sudah saya gunakan Lebih kurang dua bulan Disini Airnya sangat bening sekali Crystal clear Filternya sudah matang Ya hasilnya seperti ini teman-teman Airnya bening sekali Dan untuk proses pergantian airnya ini Saya ganti dua minggu sekali teman-teman Kalau misalnya Gak sibuk Saya ganti seminggu sekali Dengan pergantian yaitu 50% Dari air aquarium ini Nah secara volume air Ini sama saja dengan tank 1 meter teman-teman Kalau tank 1 meter Ya 1 meter Kali 40 Tinggi 40 Itu airnya sekitar 160 liter Nah sama halnya dengan ini 80 kali 40 Tingginya 50 Airnya sekitar 160 liter Nah jadi Perbedaannya hanya tinggi Dari Aquariumnya saja Kemudian masalah lampu teman-teman Ini menggunakan lampu 80 cm Merek Amara Ya Lampu sebelumnya Saya gunakan kembali Di tank ini Kemudian Masalah Filter mekanisnya Ini tidak kalah penting Filter mekanisnya itu Saya menggunakan Saya menggunakan Sama saja Dengan yang tank lain Jaring nelayan Busa Biofoam Kemudian busa Grandwall Dan kapas putih Teman-teman Nah disini ya Ikannya Cukup sehat Dan juga airnya cukup bening Teman-teman Jadi kalau misalnya teman-teman Suka pelihara Ikan gurame albino Di dalam tank aquarium Ada baiknya Bisa mengikuti Settingan tanknya Seperti saya ini Teman-teman Menggunakan background putih Supaya Apa namanya Ikannya itu Kelihatan putih bersih Ya Seperti ini Kalau misalnya Kita gunakan background hitam Ikannya cenderung Seperti kotor Ini teman-teman Jadi Itu pengalaman saya Kemana saya gunakan Background hitam Itu ikannya Sedikit Seperti berbintik-bintik Jadi setelah saya gunakan Background putih ini Bintik-bintiknya hilang Kemudian Masalah makan Disini Saya kasih makan Ikan ini Dengan pellet Ini teman-teman Pelletnya Terkadang saya kasih juga Pellet ikan maskoki Terkadang juga Saya kasih Pellet PF1000 Nah Disini kan Gurame albino Saya ini Memang Dia Harusnya Harusnya sendiri Ini teman-teman Abis itu teman-teman Lihat ya Ikan sapu-sapunya Aja Digit ya Kalau Saya masukkan Ikan lain Ini Takutnya nanti Dihajar juga Oleh dia Rencananya Saya mau Masukkan ikan Toman Ukuran 15 cm Cuman ya Saya ragu Nanti Ya Di Hajar juga Oleh ikan Gurame Albino ini Ini teman-teman Nah Ini Saya Tunjukkan Model filternya Teman-teman Nah Disini ya Saya akan Nah Ini Model filternya Teman-teman Nah Ini filternya Filter talang Ukuran 80 cm Ya Kita pun Agak Dikurangi Sedikit 79 cm Ya 79 cm Ini Saya Bikin Sendiri Ya Fedray Sistem Yang mana Ini Langsung Saya Lem Depan Belakang Ini Pakai Penutup Talang Kemudian Disini Bagian Sini Saya Lubangi Dua Lubang Ini Untuk Sekat Filter Biologis Itu Saya Kasih Busa Bioform Aja Teman-teman Jadi Tidak Menggunakan Sekat Di sini Full Media Filter Biologis Bioring Sekitar 4 kg Kemudian Biobal Di bagian Sini Saya Sekat Bioring Saya Sekat Lagi Bioring Lagi Sekat Disini Lubang Output Disini Masih Ada Bioring Sedikit Nah Untuk Atasnya Ini Saya Tutupi Pakai Kaca Bekas Lemari Supaya Ikannya Tidak Nyiprat Air Karena Ikan Gurame Ini Kalau Misalnya Dia Mati Lampunya Ini Dimatikan Dia Suka Nyiprat Air Keatas Jadi Saya Tutup Seperti Ini Supaya Air Tidak Keluar Dari Tank Aquarium Air Air Cukup Bening Bahasanya Itu Crystal Clear Pompanya 2000 Liter Perjam Itu Saya Hadapkan Kedepan Pada Awalnya Saya Hadapkan Kesini Pompanya Kotorannya Ngendap Jadi Kalau Saya Hadapkan Ini Kotorannya Langsung Tersedot Oleh Pompak Aquarium Baik Sekian Dulu Video Saya Mengenai Aquarium Ikan Gulame Albino Dan Perawatan Apa Saja Yang Saya Berikan Ke Ikan Gulame Ini Dan Perawatan Tank Aquarium Sebelum Saya Akhiri Video Ini Mohon Dukung Kepada Channel Lebung Berani Dengan Cara Subscribe Like Comment Share Videonya Agar Channel Lebung Berani Makin Bertemang Dan Terus Menginspirasi Teman Teman Sekalian Ambil Sisi Positif Dari Video Ini Sisi Negatif Silahkan Dibuang